assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel laras elektronik kali ini laras elektronik akan sharing bagaimana motif LCD wala warni pada satria injeksi ya ini dia bodinya seperti ini ini speedometernya sudah ditempel ataupun dilem di satria barong ya satria yang lama jadi pada tepi-tepinya ini dilem pakai lem besi bro Oke ini dia tampilannya ketika kita dinyalakan jadi backlight berwarna merah ya merah maroon atau apa ini jadi LCD nya ini cukup lebar sekali ini nanti kita akan motif menjadi LCD yang berwarna-warni atau pelangi jadi harus membongkar semua yang ada di belakang LCD ini ya Oke selanjutnya adalah membuka ya membuka semua casing belakang ini sampai dapat mengeluarkan PCB speedometer ini oke ini dia PCB nya sudah dicopot dan pada ini ada solderannya jadi untuk membuka LCD harus membuka semua saudara ini membuka atau melepas atau mengisap ya jadi harus membuang timah ini timah penguat pengikat ya timah pengikat kaki-kaki LCD ini sampai benar-benar bersih ini menggunakan disolder ya jadi solder yang two-in-one jadi sekalian udara yang panas pada ujungnya juga dapat menghisap timah yang sudah mulai cair Last구요 Terima kasih telah menonton! Seperti ini, cukup bersih, jadi kelihatan lubang-lubangnya dan pastikan kaki LCD tidak menempel pada lubang timah Lakukan juga ini pada sisi yang lainnya, kaki-kaki LCD ini cukup banyak Jadi ketika menghisap timah ini, harus menggunakan alat yang bagus ya Kalau menggunakan antraktor ya, yang besar itu biasanya agak sulit Oke, setelah terlepas, ini dicabut dengan mudah Ini sudah terlepas PCB dan LCD-nya Ini LCD-nya masih ada dalam frame ya Masih ada frame-nya lagi, frame plastik berwarna putih Jadi untuk mencabutnya harus Ini melepaskan Di tepinya ini ada lem, lem coklat ya Jadi lemnya ini harus dipotong Dipotong ataupun dicukil ya Oke, untuk PCB ini ada LED 96 buah yang harus diganti berwarna putih ya LED-nya ini LED kecil Jadi kalau tidak salah ini tipe 1206 ya Biasanya kita akan pakai tipe 3528 Ini adalah proses mencabut ya Proses mencabut LED yang lama Yang tipenya lebih kecil Kecil ini tipenya 1206 Oke, cabut semua menggunakan solder biasa ya Ini adalah LED penggantinya ya Kita ganti menggunakan tipe 3528 ya Agak besar sih Tapi tidak apa-apa Jadi Dalam pemasangan perhatikan Arahnya ya Jadi Kalau di layar ini semua LED menghadap ke atas ya Semua LED menghadap ke atas Kemudian Dalam penyoderan Jangan sampai melewati garis Itu akan ada garisnya Jadi Harus di luar garis Lebih kurang 1 mili atau 2 mili gitu ya Biar nanti ketika ditutup Dengan LCD nya tidak Tidak mengganggu ya Kalian bisa rapat Oke, setelah semua tersambung Kemudian dicoba Pastikan semua LED menyala seperti ini Oke, kita lanjut ke LCD lagi Potong ini Harus hati-hati ya Karena ini Kacanya agak besar Jadi ya Frame nya juga harus besar Jadi untuk melepaskan ini Juga harus hati-hati ya Pastikan lem-lem ini Terpotong semua Sehingga LCD dapat dikeluarkan ya Jadi harus dilakukan dengan hati-hati ini Ini harus cokel Ya Congkel ya Dicongkel Hati-hati Dengan penuh Kesabaran Jadi tidak bisa terkesesai ini Kalau terkesesai Nanti bisa Bisa-bisa LCD nya Pecah Oke Setelah Dengan pelan-pelan Kita Congkel Hati-hati Ini LCD nya Sudah mulai naik Dan tinggal Diangkat Oke Setelah LCD terlepas Ini dia LCD Satria Injeksi Cukup lebar sekali Hati-hati sekali Di bawah LCD Ada plastik ini Ini biarkan saja Plastiknya disitu Nah ini Ini sangat besar Harus hati-hati Selanjutnya adalah Melepaskan ya Melepaskan Atau Mengelupas Lapisan polarisernya Itu di bagian Dalam LCD Ada tanda Merah Karis merah itu Adalah Tanda bagian atas Jadi ketika kita Masang LCD Biar tidak Terbalik Itu tanda tadi Di sebelah atas Oke Untuk Mengelupas ini Memang agak berat Jadi pengalaman Saya ya Agak berat Karena Posisi yang Cukup Lebar Dari LCD ini Sehingga Daya geseknya Juga cukup Berat ya Jadi harus Hati-hati Tidak Karena LCD ini Cukup Lebar Jadi Agak Gimana Agak Titikan juga Takut pecah Juga Jadi ini Dilakukan dengan Hati-hati Sampai Semua Polariser Ter Terlepas Terlepas Oke ini tinggal sedikit Kurang sedikit lagi Harus hati-hati Hati-hati juga Terkena Jempol Ini Cutternya Masih baru Jadi masih Sangat tajam Sekali Oke Setelah terlepas Setelah terlepas Ini Harus Membersihkan Sisa-sisa Timah Sisa-sisa Lem ya Maksudnya Jadi ada lem ini Di LCD Nah ini Ada lem yang cukup Lekat sekali Jadi harus dibersihkan Menggunakan Minyak kayu putih ya Minyak kayu putih bisa Alkohol bisa Kalau bensin Saya belum pernah nyoba Tapi katanya bisa Oke Setelah bersih Seperti ini Sudah kinclong Maka Tahap selanjutnya adalah Langsung dipasang aja Sticker Ini Sticker yang warna-warni Untuk modul LCD Ada dua sticker ya Nanti ditempelkan di Belakang LCD ini Dengan memperhatikan Tadi ya Posisi atas Loha LCD Jangan sampai kembali Dalam Menembakkan ini juga Harus Bener-bener Tengah ya Pada posisi tengah Ini Memang Harus Konsentrasi Dan tangannya Gak boleh Ini Tangannya gak boleh Goyang-goyang ya Oke Setelah dirasa Cukup Di tengah-tengah Kemudian Langsung Dilanjutkan aja Ini Dengan Sticker yang kedua Jadi Stickernya Ditumpuk Ya Ditumpuk Ataupun Dilapis dua Itu ya Maksudnya Tujuannya Biar hasil Warna Jadi Warna yang Dihasilkan Ini Biar Lebih Tebal Ataupun Lebih kontras Oke Setelah Diratakan Ini dapat Dimasukkan lagi Ke frame Frame yang putih Tadi Polarisernya Ditempel lagi Yang lama Untuk melangkatkan Ya Di Lakpan atau Skotelite aja Tepinya Pakai Skotelite Ataupun Lakpan yang Bening Oke Kemudian Dipasang kembali Pada PCV Dan Disoder Kembali Terima kasih telah Ini kita lanjutkan Setelah Dari 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 Kembali Dan Pastikan Tidak Ada Jalur Yang Short Ya Antar Soderan Ini Jadi Harus Dicek Sampai Ada Kaki Ataupun Timah Yang Melber Yang Bersentuhan Dengan Sebelah Oke Ini Dia Hasilnya Wow Cukup Bagus Ya Cukup Tidak Tidak oke ini dia hasilnya cukup halus ya memang ada beberapa garis yang agak miss ya jadi mungkin nanti akan diperbaiki lagi untuk segernya cuma saya sudah cukup ataupun sangat lumayan ya selamat menikmati oke terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir ini semoga bermanfaat ya silahkan klik like subscribe sharing dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh